Intro Tiga pasien positif COVID-19 di Kabupaten Nagekeosat ini diisolasi di salah satu gedung di Rumah Sakit Daerah Airamo. Di sini, mereka ditempatkan di salah satu gedung yang terpisah dari gedung pelayanan lainnya. Menurut Direktur Rumah Sakit Daerah Airamo, Dr. Reni Wahyu Ningsi, sebelum difonis positif COVID-19 berdasarkan tes web di lab PCR RSUDWZ Yohanes Kupang, ketiganya berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Mereka sama sekali tidak mengalami gejala, termasuk gejala ringan COVID-19. Karena itu, mereka hanya diisolasi di salah satu gedung di Rumah Sakit dan diberi penanganan sesuai tata laksana penanganan pasien positif COVID-19 OTG, yakni isolasi mandiri selama 14 hari, diberi vitamin C 3x1 tablet untuk 14 hari, mengukur suhu tubuh 2x sehari, pagi dan malam hari, dipantau melalui telepon oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau petugas FKTP, dan setelah 14 hari, petugas FKTP masih mengontrol untuk pemantauan klinis. Ini dijadikan tempat untuk isolasi, isolasi kasus konfirmasi positif. Tidak ada gejala sama sekali, gejala ringan pun tidak ada sama sekali. Kalau di dalam perotap ini, perdoman ini, isolasinya itu di rumah, bukan di sini. Tapi karena kekhawatiran bahwa si kasus konfirmasi positif ini tidak taat terhadap protokol air isolasi mandiri, takut masyarakat juga takut mungkin agaknya di inapkan di sini. Kalau hanya untuk tidur di inapkan dan minjam tempat, kami tidak bisa buka reka medik, sehingga tidak diberikan pengobatan. Karena dia bukan pasien, dia hanya orang yang dititipkan di sini untuk diisolasi. Kecuali sudah ada gejala, gejala sedang pun masih di rumahkan kalau protokolnya. Ketika sudah ada gejala makin buruk, baru dia kita rawat buka reka medik, baru ditulis resep-resep. Tapi karena mengantisipasi hal ini, kita mencoba memperbaiki operasional kami di dalam internal, bisa diberikan vitamin yang ada di sini, yang sifatnya bantuan ya. Karena kami juga tidak mau ada temuan misalnya, meresepkan tanpa buka reka medik. Ini sesuatu yang baru, yang harus kami lakukan, sehingga kami harus membuat SOP baru. Yang memungkinkan si kasus yang positif dan isolasi di sini dapat obat. Dan kemarin sudah dikasih dua box di ruang isolasi, vitamin. Terima kasih telah menonton!